Kita ini adalah makhluk sosial yang tentunya akan bergaul, akan ada teman, ada akan, akan ada kawan. Nah ketika pergaulan-pergaulan itu terjadi akan ada dialog, ada pembicaraan di antara kita. Dan terkadang di sela-sela pembicaraan itu ada pujian, ada sanjungan. Banyak mana kekurangan dan kelebihan tak? Lebih banyak kekurangan kita. Tetapi orang ini mau berteman dengan kita. Orang ini mau bersahabat dengan kita. Orang ini menganggap kita hebat. Ya karena Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita. Kita ini sering menurhakai Allah. Tapi kedurhakaan kita tidak dinampakkan oleh Allah. Disembunyikan. Kenapa? Karena Allah, jangan sampai goba ikasihan ini. Mungkin hari ini dia berdosa, besok dia tahu. Beda dengan kita. Kita ini kalau ada orang yang bersalah sama kita. Maka yang kita lakukan, piralkan. Sedikit-sedikit, piralkan. Sedikit-sedikit, piralkan. Dengan syarat terbebas dari bohong, dari dirimu. Karena mau supaya rajingi sholat. Mau supaya rajingi sholat. Akhirnya disanjungi. Dengan sanjungan yang bohong. Baru satu kali kau bangun sholat subuh nak bercahaya. Sekali kau lihat bukamu itu. Padahal kau akan bercahaya. Gosong. Siapa yang kenal dirinya, maka ia akan kenal Tuhan-Nya. Berarti makul muhulatanya, yang tidak kenal dirinya, atau lupa hakikat dirinya, maka dia lupa terhadap Tuhan-Nya. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Qala musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fi dunia wa'l-Allah Faslun wa'alayka idha asna alayka a'ajun bi'karaha jithanai bi'kalbika Summa in asna alayka bimafika pa'ul alhamdulillahilladzi azharul jamilah wasatarul qabiha Musallifu rahimahullahu ta'ala beliau menyampaikan paslun Satu pasal Wa'alayka idha asna alayka ahadun Dan bagi kamu Apabila memuji kepadamu seseorang Bi'karaha jithanai bi'kalbika Dengan tidak menyukai pujian dengan hati Jadi Kita ini Adalah makhluk sosial Yang tentunya akan bergaul Akan ada teman Ada akan Akan ada kawan Nah ketika pergaulan-pergaulan itu terjadi Akan ada dialog Ada pembicaraan di antara kita Dan terkadang Di sela-sela pembicaraan itu ada pujian Ada sanjungan Maka Musallif mengingatkan kepada kita Kalau ada orang yang sanjungki Kalau ada orang yang pujiki Maka yang harus kita lakukan adalah Karohatithana Tidak menyukai pujian itu Tetapi Bi'kalbika Dengan hati Bukan dengan ucapan Bukan dengan perbuatan Jadi misalkan Ada orang yang pujiki Wah hebat sekali Nah Wah hebat sekali Bermain bola Misalkan Maka di dalam hati kita Tidak suka itu pujian Tapi dalam hati Ada orang bilang Wah hebat sekali Baca kitab Wah hebat sekali Ceramah Wah hebat sekali Mengaji Maka dalam hati kita Tidak senang Dengan pujian itu Tapi hati Murkan dengan mulut Bukan dimulut Tidak Aku bilang begitu Aku suka saya itu Dibuji-puji begitu Tidak Jangan Tetapi dalam hati tak Mulut kita senyum Atau mulut kita Mengucapkan terima kasih Tetapi dalam hati tak Tidak suka itu pujian Kenapa demikian Karena kapan hati tak Tidak juga suka terhadap Pujian itu Bisa jadi Kita lupa diri Nah ketika Lupa diri Akan lahir Ujub Merasa bangga Dengan dirinya Kalau ujub ini Dibiarkan Maka akan Nampak dari Anggota tubuh Tak Kesombongan Jadi Kalau ada yang Puji ki Ada yang Sanjung-sanjung ki Jangan Masukkan ke hati Artinya Hati kita Seharusnya tidak senang Dengan pujian tersebut Kemudian Apabila Seseorang Memuji kamu Bima Fika Dengan Apa yang ada Pada dirimu Nabi Lagi ki Pintar sekali Membaca kitab Karena memang Pintar ki Pintar sekali Mengaji Ya karena memang Pintar Pintar ki Mengaji Artinya Ini orang Dia memuji kita Sesuai dengan Kenyataan Pintar sekali Cerama Ya memang Pintar Karena Juala satu Nah kalau Orang ini Memuji kita Dengan sesuatu Yang memang Ada pada diri kita Dia memuji kita Sesuai dengan Kenyataan Maka Musonnik Mengajarkan kita Kita harus Membaca Alhamdulillahi Segala Puji bagi Allah Alladhi Azharal Jameilah Yang menampakkan Keindahan Wasataral Qabiha Dan menyembunyikan Keburukan Kita ini Kita ini Punya Kelebihan Tetapi Kekurangan kita Lebih banyak lagi Kita ini Punya Kebaikan Tetapi Kenurukan kita Lebih banyak lagi Orang ini Sayang sama kita Orang ini Puji kita Orang ini Sanjung-sanjung kita Karena yang Dilihat dari diri kita Adalah Kebaikan Kekurangan kita Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Kita memuji Allah Segala Puji bagi Allah Yang menampakkan Keindahan Dan menutup Keburukan Coba Seandainya Allah Nampakkan Keburukan kita Masya Allah Tidak Ada orang Yang akan Memuji kita Tidak ada Orang yang akan Mengatakan Ayah bintar sekali Kicerang Kenapa Karena bisa jadi Hati kita Berbeda Dengan apa Yang diucapkan Oleh Nida Nah Seandainya Allah Tidak tutup Itu hati Tak yang musuh Maka orang Tidak akan Puji kita Coba Coba Anak-anakku sekalian Pikirkan Ayati Banyak mana Kekurangan Dan kelebihan Lebih banyak Kekurangan kita Tetapi Orang ini Mau berteman Dengan kita Orang ini Mau bersahabat Dengan kita Orang ini Menganggap Kita hebat Ya karena Allah Tutupi Kekurangan Kekurangan kita Jadi Orang itu Memuji kita Bukan karena Kita hebat Tetapi Karena Allah Menutupi Kekurangan Kita Seandainya Nak kasih Lihatkan Allah Bagaimana Hati tak Hati tak Ini penuh Deki Hati tak Ini penuh Iri Hati tak Ini Sombong Hati tak Ini Wujud Setiap hari Kita Ribah Seandainya Allah Nampakkan Itu Dia Nampakkan Dengan Bentuk Bau Busu Maka Tidak Ada yang Mau berteman Dengan Kita Jadi Jangan Bangga Jangan Bangga Kalau ada Orang Yang Memuji Kita Hakikatnya Yang Dipuji Bukan Kita Hakikatnya Yang Dipuji Adalah Allah Contoh Yang Nak Puji Orang Yang Nasanyu Orang Ketampanan Tak Kulit Kita Yang Putih Hidung Kita Yang Mancung Mata Kita Yang Tidak Lebar Tidak Sipi Bibir Kita Yang Tidak Tebal Tidak Imut Dipuji Oleh Orang Itu Nah Apa Kita Yang Bikin Ini Mata Tak Begini Kita Yang Bikin Model Tak Seperti Ini Bukan Siapa Yang Buat Itu Allah Maka Jangan Sombong Jangan Masukkan Kedalam Hati Kalau Ada Orang Yang Puji Karena Hakikatnya Bukan Kita Yang Dipuji Dari Allah Kemudian Yang Misalkan Kita Dikuji Dengan Kepintaran Siapa Yang Membuat Kita Pintar Bukan Kita Kenapa Karena Kita Dengan Teman Tak Sama Juga Itu Belajar Tak Bahkan Teman Tak Mungkin Lebih Hajim Belajar Tapi Kenapa Nilai Kita Lebih Tinggi Berarti Bukan Karena Belajar Belajar Itu Hanya Satu Sebab Dan Andainya Belajar Maka Semua Orang Yang Sama Belajarnya Sama Pintarnya Tapi Kenyataannya Santri Salapi Beda Beda Pintarnya Padahal Jam Belajarnya Sama Jam Tidurnya Sama Jam Main Sama Lalu Siapa Yang Kasih Pintar Maka Allah Yang Memberikan Kecerdasan Allah Yang Memberikan Ilmu Allah Juga Mampu Mengangkat Kecerdasan Dan Ilmu Itu Maka Ketika Orang Sanjung Kita Ya Seperti Tadi Jangan Bangga Diri Jangan Lupa Diri Karena Hakikatnya Semua Itu Adalah Allah Maka Allah Ini Dia Yang Menampakkan Keindahan Dan Allah Pula Yang Menyembunyikan Keburukan Ada Orang Yang Sakit-sakitan Mengeluh kepada Allah Apa Ini Allah Allah Tidak Sayang Sama Saya Ada Orang Yang Tidak Naito Bako Apa Ini Allah Saya Ini Belajar Berusaha Tidak Naito Bako Dia Tidak Lihat Ni'mat Ni'mat Allah Yang Lain Dia Tidak Lihat Ni'mat Ni'mat Allah Yang Lain Di Antaranya Ni'mat Allah Yang Tidak Disadari Yaitu Tadi Allah Menyembunyikan Keburukan Kita Meskipun Ketahuan Misalkan ada Keburukan Kita Ketahuan Lebih Banyak Yang Disembunyikan Oleh Allah Daripada Yang Dinampakkan Maka Salah Satu Sifatnya Allah Adalah Serta Allah Itu Maha Penutup A'in Maha Penutup Keburukan Jadi Luar biasa Allah Sayangnya Sama Kita Kita Ini Sering Mendurhakai Allah Tapi Kedurhakaan Kita Tidak Dinampakkan Oleh Allah Disembunyikan Kenapa Karena Allah Jangan Sampai Ngobai Kasiang Ini Mungkin Hari Ini Dia Berdosa Besok Dia Tauban Besok Dia Tauban Beda Dengan Kita Kita Ini Kalau Ada Orang Yang Bersalah Sama Kita Maka Yang Kita Lakukan Viralkan Sedikit Viralkan Sedikit Sedikit Viralkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Begitu Allah Kalau Kita Berdosa Kepadanya Satu Kali Nak Tutup Ya Allah Nah Sembunyikan Ya Allah Kenapa Nak Sayang Sekaliki Allah Saking Sayangnya Allah Saking Sayangnya Allah Dalam Hadis Kudsi Dijelaskan Bahwa Ada Pendosa Yang Di Tengah Malam Dia Meraung Kepada Allah Ya Allah Ampuni Dosa Saya Ya Allah Tapi Malaikat Ini Malaikat Tidak Mengangkat Doanya Ke Langit Malaikat Tidak Mengangkat Doanya Ke Langit Kenapa Karena Orang Ini Pendosa Sekali Kan Syaratnya Diterima Doa Ialah Menjauhi Masyiat Makanan Harus Halal Pakaian Harus Halal Angkota Baru Diterima Doa Artinya Baru Diangkat Oleh Malaikat Jadi Malaikat Ini Tidak Mau Nangkat Ini Doanya Orang Dia Malaikat Tidak Mau Angkat Lalu Apa Kata Allah Ya Malaikati Dia Bila Malaikat Kenapa Engkau Halangi Suaranya Hambaku Yang Memanggil Aku Kenapa Halangi Suaranya Yang Memanggil Aku Kenapa Engkau Tidak Sampaikan Nabi Malaikat Pendosa Ya Allah Kurang Ajar Ya Allah Memang Kasih Kurang Ajar Itu Hambaku Tapi Sekarang Tidak Ada Yang Ngar Kecuali Saya Maka Saya Akan Lebih Kurang Ajar Kalau Saya Biarkan Dia Meraum Raum Tanpa Saya Penuhi Panggilannya Itu Sayangnya Allah Kepada Kita Sayangnya Allah Kepada Kita Tetapi Kita Ini Tidak Menyadari Cintanya Allah Sama Kita Kita Tidak Menyadari Sayangnya Allah Sama Kita Di Dunia Ini Kotoran Akinah Sembunyikan Oleh Allah Sembunyikan Kenapa Karena Masih Kita Harap Untuk Tawab Kecuali Di Akhirat Kalau Di Akhirat Tidak Ada Lagi Tawab Maka Tublas Sarawir Di Akhirat Baru Dinampakkan Kemurukan Kemurukan Yang Ada Di Dalam Hati Kenapa Karena Tidak Ada Kesempatan Tawab Di Dunia Di Ini Ini Masih Ada Kesempatan Tawab Sehingga Allah Tutup Tutup Itu Kotoran Kotoran Yang Ada Di Dalam Hati Kita Ini Luar Biasanya Tuhan Kita Jadi Kalau Kita Dipuji Oleh Orang Dan Pujian Itu Sesuai Dengan Kenyataan Maka Kita Memuji Allah Yang Telah Menampakkan Yang Indah Indah Dan Allah Sembunyikan Kemurukan Kemurukan Kita Apabila Engkau Dipuji Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Pada Dirimu Maka Katakan Seperti Yang Dikatakan Oleh Ulama Ulama Salaf Dulu Apa Yang Dikatakan Allahumma Latu Akhidni Bima Yakuluna Ya Allah Janganlah Engkau Siksa Aku Dengan Apa Yang Mereka Ucapkan Dan Maafkan Aku Dari Sesuatu Yang Mereka Tidak Tahu Dan Jadikan Aku Lebih Baik Daripada Apa Yang Mereka Sakkakan Nabi Aliki Orang Alim Sekali Penampil Aku Saja Ini Seperti Usman Pake Jenggo Pake Surban Alim Ini Orang Kita Cerama Padahal Itu Cerama Jadi Tau Tujuh Hari Di Hapal Baru Di Hapal Naiki Cerama Tapan Nabi Pintar Sekali Pintar Dia Memuji Kita Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Pada Diri Kita Cerama Kemudian Dijelaskan Nahu Dijelaskan Soroknya Pendapat Ulama Ini Di Kitab Ini Ulama Ini Kitab Ini Padahal Itu Jadi Tau Itu Dihapal Tujuh Hari Baru Dihapal Hebat Sekali Banyak Sekali Kita Berarti Berarti Dia Memuji Kita Dengan Apa Yang Tidak Ada Pada Diritan Ketika Dia Memuji Seperti Itu Maka Ini Doanya Ya Allah Jangan Kekasihan Siksakat Dengan Apa Yang Mereka Katakan Artinya Jangan Sampai Jangan Sampai Kita Diminta Pertanggungjawabat Terhadap Pasangka Mereka Terhadap Kita Nah Kiraki Orang Ali Jangan Sampai Gara Gara Katanya Ini Ya Allah Jangan Minta Pertanggungjawab Kemudian Ya Allah Maafkan Saya Dari Apa Yang Mereka Tidak Tahu Kan Ini Ternatawi Kalau Bonoki Jadi Maafkan Kebonohan Saya Ya Allah Nah Kiraki Alim Padahal Kita Alum Masyiat Maka Ya Allah Maafkan Apa Yang Mereka Tidak Tahu Minta Maaf Kepada Allah Dan Kita Juga Minta Agar Allah Menjadikan Kita Jauh Lebih Baik Daripada Apa Yang Mereka Sankahkan Karena Bani Maju Jali Imam Baca Surah Al-Baqarah Sampai Ayat Sepuluh Rakaat Pertama Rakaat Kedua Baca Akhirnya Surah Al-Baqarah Aman Rasul Sampai Terakhir Penghapal Ini Padahal Yang Naha Pali Dia Pilih Ayat 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 Pilihan Hapal 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 Al-Baqarah Karena Ayat Ayat Pertama Ayat Pertama Ayat Terakhir Berarti Di saat Itu Dia Memuji Kita Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Pada Diri Kita Tidak Ada Pada Diri Kita Jadi Hati Hati Dengan Kujiannya Oran Jangan Dibanggah Banyak Istighfar Banyak Istighfar Dengan Kujian Kujian Oran Amma 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 Antah Adapun Kamu Maka Jangan Kamu Memuji Kepada Seseorang Itu tadi Yang pertama Orang Kujiki Dia yang Sanjung Sanjung Orang lain Sanjung Maka Sikap Kita Jangan Sampai Hati Kita Suka Dengan Kujian Itu Kemudian Kalau Kujian Itu Ada Pada Diri Kita Maka Baca Tadi Alhamdulillah Iladhi Azharal Jabil Wasataral Fabil Tetapi Kalau Kujian Itu Tidak Ada Pada Diri Kita Maka Baca Allahumma Latu Afizni Mimma Yakulun Waktirli Waja'anni Nah Sekarang Kita Kita Ini Diingatkan Oleh Musanik Jangan Memuji Orang Lain Illa In Alimta Kecuali Engkau Mengetahui Annahu Yazdadu Bithana'ika Nasyatuhu Fil Khairi Bertambah Sebab Pujianmu Semangatnya Di Dalam Kebaikan Jadi Kalau Ditahui Orang Ini Kalau Disanjungi Tambah Rajin Ibadah Maka Boleh Ini Kalau Disanjungi Tambah Rajin Sodako Boleh Ini Kalau Disanjungi Tambah Rajin Belajar Boleh Boleh Tetapi Kalau Orang Ini Kalau Disanjungi Tambah Meruk Maka Jangan Sanjung Kalau Disanjungi Lupa Diri Maka Jangan Disanjungi Karena Santri Itu Beda-beda Ada Santri Kalau Selalu Disanjung A'in Yang Lahir Adalah Sifat Sombor Ada Juga Kalau Disanjungi Maka Sanjungan Ini Dia Jadikan Cambuk Untuk Mengangkat Prestasinya Maka Boleh Disanjungi Oleh Karena Itu Kalau Ada Di Antara Kalian Yang Disanjung Oleh Gurunya Dan Yang Lain Tidak Disanjung Jangan bilang Kalau Itu Mau Nanti Melakukan Kebaikan Disanjung Sanjung Kalau Sayang Tidak Pernah Disanjung Ya Karena Guru Tahu Siapa Yang Pantas Disanjung Dan Siapa Yang Tidak Pantas Disanjung Maka Maka Jangan Protes Oh Dia Bahan Di Satu Kali Menyapu Tahu Para Sanjungi Saya Sudah Tujuh Hari Menyapu Disini Tidak Disanjung Sanjung Guru Tahu Mana Yang Pantas Disanjung Dan Mana Yang Tidak Pantas Disanjung Awkana Fadilan Antau Adanya Ahadun Ahadun Adanya Seseorang Ini Fadilan Orang Yang Mulia La Ya Arif Upad Luhu La Ya Orang Upad Luhu Yang Tidak Diketahui Kemulia An Fahna Ita Alayhi Maka Engkau Memujinya Lita Riti Fatmihi Untuk Memperkenalkan Kelebihannya Ini Orang Ini Orang Mulia Ada Kelebihannya Tapi Masyarakat Tidak 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 Mulia Ini Maka Kita Sanjung Dia Supaya Masyarakat Tau Bahwa Dia Mulia Misalkan Santri Santri Di Masyarakat Tidak Dianggap Misal Tidak Dianggap Ah Itu Santri Kemana Mana Pake Sarum Kayak Orang Yang Baru Disunah Tidak Sembuh Diceritai Masyarakat Misal Maka Ini Santri Luar biasa Santri Santri Ini Adalah Calon Pewaris Para Nabi Dia Memiliki Kemuliaan Tapi Masyarakat Tidak Menyadari Kita Sanjung Dia Di depan Masyarakat Disanjung Supaya Masyarakat Ini Tahu Kalau Orang Ini Mulia Sehingga Dia Muliakan Seperti Misal Contohnya Juga Misalkan Sayyid Atau Habahid Di kampung Itu Pokoknya Kalau Manusia Sama Tidak Ada Perbedaan Dana Hormati Sayyid Dana Hormati Habib Dana Hormati Sarifah Maka Kita Sampaikan Kita Sanjung Mereka Supaya Masyarakat Tahu Kalau Mereka Ini Juryat Nabi Yang Memiliki Kelebihan Dibanding Yang Bukan Juryat Nabi Sampaikan Ke Masyarakat Dengan Syarat Terbebas Dari Bohong Dari Dirimu Artinya Boleh Menyanjung Orang Lain Dengan Alasan Tadi Supaya Semangat Belajar Semangat Ibadat Ibadat Boleh Menyanjung Orang Lain Supaya Orang Lain Yang Tahu Kelebihannya Dengan Syarat Jangan Sampai Timbul Kemohongan Karena Menyanjung Tertiral Tertipu 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 Dari Sisi Orang Yang Engkau Sanjung Atasnya Jadi dua Syaratnya Kan tadi Syaratnya Seseorang Dipuji Ada dua Yang pertama Ialah Untuk Membangkitkan Ibadahnya Kebaikan Kebaikan Yang dia Lakukan Yang kedua Untuk Memperkenalkan Kelebihannya Terhadap Masyarakat Caranya Orang Dipuji Nah Syaratnya Memuji Syaratnya Memuji Jangan Sampai Ada Kebohongan Dari Pujian Pujian Kita Dan Yang kedua Jangan Sampai Pujian Kita Membuat Orang Yang Dipuji Ini Terlena Orang Yang Dipuji Ini Terlena Jangan Itu Dipuji Terus Dipuji Disancung Terus Akhirnya Dia Lupa Diri Karena Lupa Diri Hancur Karena Kalau Seseorang Sudah Lupa Diri Hancur Kenapa Kalau Dia Lupa Diri Maka Dia Lupa Tuhannya Ini Siapa Yang Kenal Dirinya Maka Maka Ia Akan Kenal Tuhannya Berarti Mab Umu Kholafahnya Yang Tidak Kenal Dirinya Atau Lupa Hakikat Dirinya Maka Dia Lupa Terhadap Tuhannya Di Antara Yang Membuat Kita Lupa Adalah Sanjungan Sanjungan Contohnya Iblis Karena Iblis Ini Disanjung Luar Biasa Luar Biasa Sanjungannya Iblis Karena Ibadahnya Luar Biasa Ibadahnya Ilmunya Juga Luar Biasa Ibadahnya Ilmunya Luar Biasa Sehingga Disanjungi Di setiap Tingkatan Langit Ada Gelarnya Beda-beda Ada Gelarnya Beda-beda Saking Hebatnya Iblis Beliau Pernah Dikasih Tugas Penjaga Syurga Dia Pernah Berkuasa Di Syurga Dikasih Penjaga Syurga Saking Hebatnya Nah Karena Sanjungan Inilah Yang Membuat Iblis Lupa Diri Sehingga Ketika Ia Disuruh Sujud Kepada Nabi Adam Keluar Kata-kata Saya Lebih Baik Daripada Dia Apa Yang Membuat Begitu Karena Lupa Diri Kenapa Bisa Lupa Diri Terlalu Disanjung Jadi Hati-hati Hati-hati Dengan Sanjungan Bagaimana Caranya Agar Supaya Sanjungan Tadi Tidak Membuat Kita Lupa Diri Ingat Doa Ini Ingat Doa Ini Jadi Anak-anak Aku Sekalian Yang Terahumat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Guru Kita Mengajarkan Kepada Kita Sebelum Hati Kita Ini Sebelum Hati Kita Ini Dimasuki Ilmu Bersihkan Dulu Hati Karena Biar Bagaimana Putihnya Air Yang Masuk Kedalam Wadah Kalau Wadah Itu Kotor Yang Terjadi Adalah Air Itu Yang Berubah Jadi Kotor Sehingga Imam Gozali Mengingatkan Ini Nah Berhati Kami Imam Gozali Mengingatkan Kata Beliau Orang Yang Ada Di Dalam Hatinya Kesombongan Ketika Ilmu Dimasukkan Kedalam Hati Maka Ilmu Ini Akan Melahirkan Kesombongan Pada Dirinya Tetapi Orang Yang Memang Di Hatinya Tawahu Rendah Diri Kemudian Dimasukkan Ilmu Maka Takbar Rendah Diri Sebab Imam Gozali Memberikan Memberikan Perupamaan Dia Kasih Perupamaan Seperti Air Hujan Air Hujan Ini Dia Turun Dari Langit Dalam Keadaan Bening Dan Tawar Turun Dari Dari Awal Dalam Keadaan Bening Dan Tawar Sampai Ke Tanah Meresap Di Tanah Kemudian Pohon Pohon Ini Meminum Air Itu Melalui Akarnya Maka Air Hujan Yang Masuk Ke Pohon Itu Dia Akan Berubah Pahit Kalau Memang Pohon Itu Pahit Dia Akan Berubah Menjadi Lebih Manis Kalau Pohon Itu Ketika Amaran Sudah Lahir Mata Wepa Ini Binkiran Ini Hina Seimbang Binkiran Ini Tidak Stabil Ketika Binkiran Tidak Stabil Yang Lahir Adalah Amarah Ketika Amaran Sudah Lahir Mata Nasehat Seindah Alam Tidak Masuk Ke Dalam Hati Jadi Pantin Sampai Masya Allah Sedikit Sedikit Dapat Menasehat Nasehat Hatinya Di Mesu Yang Dibihar Oleh Satu Dunia Padahal Orang Yang Mau Dinasih Hati Ada Gini Sampai Ada Gini Sini Tapi Naseh Hati Di Facebook Masya Allah Jangan Seperti Itu Kata Beliau Jangan Seperti Itu Jangan Nasih Hati Makanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengingatkan Kita Jihad Yang Terbaik Adalah Kalimat Hakim Indah Sultan Jair Jihad Jihad Yang Paling Bagus Adalah Menyampaikan Yang Benar Indah Rasulullah Menggunakan Kata Indah Indah Ini adalah Makan Tempat Yang Dekat Indah Disisi Penimping Yang Zolim Artinya Disisi Penimping Yang Zolim Ya Didekati Disampaikan Baik Baik Berkuar Di Masyarakat Tidak Sampai Di Ketelinganya Pemimpin Disini Kuar 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 Kepada Santri Apa Santri Tidak Tentu Dengan Pemimpin Santri Kitab Jina Tahu Dan Seterusnya Jadi Kalau Ada Teman Tak Yang Melakukan Kesalahan Mau Ditegur Yang Tegur Baik Baik Jangan Di Depan Orang Banyak Nah Itu Pesan Musa Dan Lemah Lembut Dalam Perkataan Cari Kata-kata Yang Paling Bagus Cari Kata-kata Yang Paling Indah Pilih Kata-kata Yang Paling Indah Makanya Allah Berpesan Kepada Nabi Musa Ketika Nabi Musa Disuruh Untuk Menasehati Fir'aun Sampaikan Karena Kata-kata Yang Lembut Kalau Kita Di Sini Itu Mencah Dan Memaki Sudah Mencah Dan Memaki Langsung Merasa Hebat Hebat Keteriaki Di Ma'udzubillah Minzali Ma'udzubillah Minzali Mudah-mudahan Allah Jauhkan Kita Wa la Ta'adilu Ila Tasri'i Ma'a Imqanit Tafah'umi Bit Talwi'i Dan Jangan Berpali Ila Tasri'i Kepada Terus Terang Ma'a Imqanit Tafah'umi Berzama Memungkinkan Memberi Faham Bit Talwi'i Dengan Sindiran Jangan Nabila Ini Orangnya Kalau Disindiri Merasai Maka Jangan langsung Tembak Jangan langsung Tembak Dengan Sindiran Saja Dia sudah Merasa Maka Jangan Pakai Kata Kalimat Sorry Yang Jelas Eh Kan Tukuh Berikut Berutuk Langsung Ditunjuk Depan Umum Kan Berikut Berutuk Jangan Kalau Bisa Disinggung Sedikit Ya Silahkan Pakai Kata Yang Merasa Kentuk Silahkan Keluar Karena Tadi Ada Bau Tidak Sedap Misal Begitu Maka Rasulullah Pernah Kejadiannya Rasulullah Beliau Sementara Solat Dengan Temannya Sementara Solat Dengan Temannya Dengan Sohabatnya Ada Orang Kentuk Rasulullah Tahu Itu Orang Yang Kelu Tapi Karena Malu Tidak Mau Keluar Akhirnya Apa Dendan Rasulullah Kata Beliau Siapa Yang Sudah Memakan Makanan Yang Sudah Dimasak Maka Hendaknya Berutuk Keluar Semua Yang Sudah Makan Nasi Keluar Semua Biar Yang Tidak Kentuk Keluar Koi Akhirnya Yang Kentuk Keluar Tidak Tentara Kalau Dia Kentuk Itu Kata Rasulullah Sehingga Ada Ulama Yang Berpendapat Orang Termasuk Yang Membatalkan Uduh Adalah Makan Makan Yang Dipanasi Yang Dimasak Karena Asbabul Urutnya Begitu Sebagian Ulama Mengatakan Begitu Asbabul Urutnya Rasulullah Kalau Kita Piralkan Satu Kata Piralkan Langsung Lihat Ini Ini Sedang Dia Seorang Guru Begitu Mudah Mudah Kita Dijauhkan Oleh Allah Apabila Apabila Dia Berkata Kepadamu Dinasehati Berhenti Mako Itu Menggosok Tidak Berberkah Ilmu Karena Aku Dengar Tadi Kau Menggosok Lagi Lalu Dia Bertanya Siapa Kek Stapon Kalau Sudah Menggosok Ini Siapa Yang Melakor Saya Maka Panatah Diru Jangan Kasih Tahu Jangan Kasih Tahu Ya Ada Kudengar Siapa Ada Ya Jelas Bukan Jibril Ya Kalau Jibril Jangan Kasih Tahu Jangan Kasih Tahu Jangan Kasih Tahu Jangan Kasih Tahu Ini Tadi Kalau Begini Berhenti Menggosok Menggosok Itu Kalimat Tasrim Silah Sungang Kalau Boleh Jangan Begitu Pai Tadi Nermu Ingat Pengajiannya Ustadz Waktu Malam Pengajian Tangan Menggosok Kalau Menggosok Padahal Dia Disukung Ini Karena Dia Baru Saja Menggosok Bila Ustadz Mencuri Membuat Kita Tidak Tidak Berberkah Ilmu Dan Seterusnya Dicerita Di Sampingnya Mencuri Rasulullah Wattu Isra Mirrod Lihat Begini 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 Itu Orang Pencuri Rasulullah Dia Disinggung Kenapa Karena Dia Ambil Makanan Di Ketri Itu Tasri Namanya Tasri Kalau Dia Bila Aku Tahu Saya Musing Guner Kenapa Saya Siapa Yang Kasih Tahu Itu Makalah Takbir Jangan Kasih Tahu Kenapa Agar Supaya Tidak Berbekas Permusuhan Antara Orang Yang Kita Nasihati Dengan Orang Yang Memberi Kabar Jadi Memang Ada Yang Namanya Rahasia Tidak Boleh Dipocorkan Jadi Tipkan Itu Begitu Tidak Boleh Kasih Tahu Yang Melapor Oh Ya Tengah Malam Yang Melapor Seharusnya Tipkan Harus Menjaga Rahasia Pelapor Begitu Juga Dengan Kita Harus Dijaga Rahasia Rahasia Orang Yang Melapor Tidak Boleh Diceritakan Bunyi Melonceng Belum Ya Jadi Kata Beliau Jangan Ceritakan Suma Oh Ini penting Sekali Ini Ini Termasuk Penting Sebagai Kita Ini Pendakwa Kita Ini Sebagai Santri Penting Suma Kemudian Inku Bila Minka Apabila Diterima Dari Kamu Pahmadillah Awashkurulahu Pahmadillah Awashkurulahu Pujijalah Allah Dan Bersyukur Kepada Allah Nah Terimai Nasihatta Nah Terimai Nasihatta Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Ini Semua Karena Engkau Memberikan Hidayah Ya Allah Jadi Bukan Karena Kita Bukan Karena Kita Tapi Allah Yang Kasih Hidayah Jangan Sombong Hebat Sekali Dah Satu kampung Masuk Islam Hebat Sekali Akhirnya Sombong Ingat Kalau Terimai Nasihatta Ada Orang Yang Dapat Hidayah Sebab Kita Puji Allah Jangan Sombong Apabila Dia Tidak Terima Nasihat Maka Kembalikan Kepada Dirimu Dengan Kesalahan Jadi Kalau Orang Ini Dinasihat Tidak Terimai Diri Tak Yang Disalahkan Kurang Ajar Sekali Sudah Dinasihat Tidak Mau Mendengar Bukan Orang Ini Jangan Disalahkan Kita Nasihat Dia Tidak Mau Terima Jangan Dia Yang Disalahkan Dirita Ini Yang Disalahkan Ceramaki Di kampung Tidak Ada Yang Mau Mendengar Jangan Salahkan Dia Salahkan Dirita Bicara Ceramaki Di sini Cerita Di belakang Di situ Sudah Ditegur Masih Saja Cerita Introveksi Diri Diri Yang Diperiksa Hak Hanya Kembali Pada Nafsi Katakan Pada Dirimu Dirita Ini Dikasih Tahu Ya Nafsu Bahkan Pintar Tidak Tidak Dapat Hidayah Dan Seterusnya Ini Gara Gara Saya Saya Ini Yang Masih Perlu Dibenahi Saya Ini Masih Perlu Dibenahi Unzuri Unzuri Wahai dirimu Lihatlah La'allaki Antakumi Bishara'it Nas'in Mudah-mudahan Kamu Berdiri Dengan Syarat-syarat Nasihat Artinya Dalam Dirita Ini Belum Memenuhi Syarat-syarat Nasihat Memberi Nasihat Sehingga Orang Ini Tidak Terima Nasihat Jadi Jangan Salahkan Orang Lain Orang Lain Mau Terima Nasihat Tak Itu Karena Allah Orang Lain Tidak Terima Nasihat Tak Ya Karena Dirita Yang Belum Suci Dirita Yang Belum Suci Kita Mengajar Murid Tak Tidak Mau Faham Pai Luar Biasa Bicara Menjelaskan Sudah Ditulis Dipapan Tulis Diperhatikan Pake Bahasa Paling Sederhana Santrita Belum Faham Bukan Dia Yang Salah Kita Ini Yang Salah Kita Ini Yang Belum Suci Kita Ini Yang Belum Patas Makanya Saya Biasa Begini Itu Nah Guru Kalau Dia Menjelaskan Caranya Menjelaskan Sangat Singkat Tapi Paham Kita Guru Guru Sekarang Menjelaskan Pake Papan Tulis Prate Dan Seterusnya Ujian Masih Tidak Naito Bako Maka Kalau Seperti Ini Tidak Boleh Sepenuhnya Disalahkan Santri Kita Guru Ini Introveksi Diri Ada Apa Dengan Kita Ada Santri Juga Setiap Hari Setiap Malam Sabtu Pengajian Tasawuf Pengajian Akhlak Tapi Akhlak Belum Bagus Bagus Belum Baik Maka Yang Membawakan Pengajian Introveksi Diri Jangan Mengatakan Ah Sorum Mayau Apanya Setiap Malam Kita Pengajian Tidak Berubahan Alat Berhenti Berhenti Mengajian Bukan Sambil Membenahi Diri Tetap Nasihat Berjalan Dibenahi Hatita Terutama Ini Hatil Kalau Cerama Kina Kalau Menyasehati Orang Ini Hati Perbaik Karena Kalau Dia Datang Dari Hati Maka Ia Akan Kembali Ke Hati Kalau Kata-kata Itu Keluar Dari Hati Sampai Ke Hatinya Orang Mungkin Hari Ini Belum Sampai Di Hatinya Tapi Besok Besok Akan Sampai Di Hatinya Ustaz Kudulu Pernah Bilang Begini Ustaz Kudulu Pernah Nasihat Berarti Saat Itu Masuk Hatinya Ini Masih Tertutup Oleh Dosa Sehingga Tidak Nampak Ketika Dosa Itu Sudah Hilang Keluarlah Apa Yang Ada Dalam Hati Jadi Begitu Jadi Anak-anak Sekalian Ini Luar Biasanya Ulama Kita Menyampaikan Kepada Kita Kalau Orang Puji Kita Maka Jangan Bangga Karena Akikannya Bukan Kita Yang Dipuji Allah Yang Dipuji Dan Orang Itu Menyanjung Kita Orang Itu Memuji Kita Karena Allah Tutup Kepurangan Kita Yang Allah Nampakan Adalah Kebaikan Kita Kemudian Kalau Mau Kinasihati Orang Jangan Silah Sungah Jangan Di Depan Umum Panggili Kalau Di Depan Umum Begini Maka Sindiri Jangan Langsung Tunjuk Orangnya Sindiri Merasakan Karena Orang yang Berakal Cukup Dengan Isyarah Saja Jadi Hanya Dikasih Disintir Sedikit Merasain Berarti Berakal Sama Seperti Saya Ketika Bunyi Lonceng Berarti Isyarah Sudah Masuk Isyarah Kalau Sudah Diburikan Lonceng Itu Isyarah Berarti Mati Sahan Karena Sudah Isyarah Jadi Kalau Ceramaki Berbaiki Hati Tidak Janti Kecewa Pergi Ceramak Bicara Bicara Lari Lari Anak Anak Ya Biarlah Itu Nanggur Begitu Nanggur Nanggur Itu Kalau Pergi Orang Mati Pergi Apa Beliau Tetap Ceramak Orang Mau Mendengar Ini Tetap Dibicara Karena Tugas Kita Hanya Menyampaikan Perbaiki Dirita Hati Tak Perbaiki Karena Nasihat Tak Terima Orang Kalau Hati Tak Bagus Tak Terima Nasihat Tak Berarti Ada Salah Dengan Kita Ada Salah Dengan Kita Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membersihkan Hati Kita Dari Segala Riyah Membersihkan Hati Kita Dari Segala Wujud Dari Sifat Takah Allahumma Sallim Kulubana Min Sifat Kibriyah War Riyah Wal Hujubi Wassum'ati Wal Dhibati Wassu'i Dhani Wal Namimah Waj'al Kulubana Mutma'in Sekarang Ini Anak-anakku Sekalian Sudah Dua Syahban Saya Ingatkan Mudah-mudahan Ini jadi Wasilah Bagi diri Saya Dan kita Semua Syahban Ini Adalah Syahr Rasulillah Bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bulannya Rasulullah Kenapa Dianggap Bulannya Rasulullah Karena Bulan Syahban Ini Allah Menyampaikan Kepada Makhluk Kalau Ia Bersolawat Kepada Nabi Dan Memerintahkan Makhluk Untuk Bersolawat Menurut Ulama Saya Sedikit cerita Sebelum Isya Di dalamnya Maka Dia Tidak Butuh Lagi Kepada Lampu Karena Kelak Sekali Rasulullah Sehingga Aisyah Mengatakan Ya Rasulullah Tidak Ada yang Lebih Indah Daripada Yang Lebih Terang Dari Wajah Matahari Kalah Bulan Kalah Lampu Kalah Yang Paling Indah Wajah Lalu Apa Kata Rasulullah Celaka Orang Yang Tidak Bisa Lihat Saya Celaka Orang Yang Tidak Bisa Lihat Saya Kenapa Terang Sekali Wajahnya Rasulullah Tapi Ada Orang Meskipun Wajahnya Rasulullah Terang Tidak Bisa Nelihat Tidak Bisa Nelihat Kata Rasulullah Celaka Orang Yang Tidak Bisa Melihat Saya Kata Aisyah Siapa Yang Tidak Bisa Melihat Wajah Wah Ya Rasulullah Nabilan Rasulullah Al-Bakil Yang Tidak Bisa Lihat Wajah Saya Itu Orang Sikit Orang Sikit Tidak Bisa Lihat Wajah Nabilan Aisyah Man Bakil Ya Rasulullah Siapa Itu Yang Sikit Yang Tidak Bisa Lihat Wajah Tak Kata Beliau Man Zukira Ismi Indah Walab Yusul Alayya Orang Yang Sikit Yang Tidak Bisa Melihat Wajah Saya Ialah Mereka Yang Mendengar Nama Saya Disebutkan Tetapi Tidak Bersolawat Kepada Nabi Artinya Orang Yang Tidak Bersolawat Kepada Nabi Jangan Mengharap Mendapatkan Syafaat Nabi Jangan 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 Syafaat Wajahnya Nabi Saja Tidak Bisa Nabi Lihat Nabi Mudah-mudahan Kita Semua Ini Tiga Kali Bina Pukul Itu Ranceng Mudah-mudahan Kita Semua Ini Ditakdirkan Oleh Allah Dimuliakan Oleh Allah Mata Kita Dimuliakan Bisa Melihat Rasulullah Mudah-mudahan Sebentar Malam Ini Kita Terlelam Mimpi Ketemu Dengan Rasulullah S.A. Alhamdulillah S.A. S.A. S.A.